Bersih 65,4 miliar Kepolisian daerah Kalimantan Tengah memusnahkan barang bukti sabu senilai 1,3 miliar rupiah atau seberat lebih dari 670 gram serta pil karnophen senilai lebih dari 15 miliar rupiah atau sejumlah 3.975.000 butir Barang bukti ini merupakan hasil tangkapan jajaran reserse narkoba Kalimantan Tengah selama tahun 2018 Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan petugas bersama pihak kejaksaan Sekda Kalimantan Tengah tokoh agama dan tokoh adat Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan sabu ke dalam wadah berisi air dan dicampur jad kimia pembersih lantai agar narkoba tersebut benar-benar larut dan tak bisa digunakan lagi sedangkan jutaan pil karnophen dimusnahkan dengan cara dibakar 6 orang tersangka yang berasal dari Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa turut dihadirkan Menurut Kapolda Kalimantan Tengah Brikjen Pol Anang Revandoko pengungkapan karnophen ini merupakan tangkapan terbesar jajarannya pada tahun ini dan merupakan hasil kerjasama tim baik dari Polda, BNN, Badan POM, dan Kejaksaan Kerja tim, bukan Pulau Jawa Polda semua adalah bekerja semua dan pagi ini kita lihat sendiri bagaimana barang bukti yang bisa kita amankan dan kita berusnahkan menjadi bukti bahwa kita konsen terhadap perang terhadap narkoba para pelaku yang merupakan jaringan angkar provinsi ini sudah lama jadi target operasi petugas bahkan beberapa diantaranya ditangkap di wilayah Banten berdasarkan hasil pengungkapan petugas para pelaku membawa narkoba masuk ke wilayah Kalimantan Tengah melalui jalur darat, laut, dan udara para pelaku tersebut terancam undang-undang narkotika dan kesehatan dengan ancaman hukuman mati dari Kalangkaraya Ahmad Bendela Permata TV mengabarkan